Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kedatangan TV meriah shanken bazon plat oke langsung kita coba kita colokkan kita cek katanya gambarnya tidak gul oke kita nyalakan oh seperti ini ya gambarnya ternyata gambarnya kayak gitu ya ngelipat-ngelipat gitu ya oke langsung kita cek ya teman-teman seperti ini ya kondisi di dalam mesinnya jadi untuk kerusakan seperti ini yang sering kita alami adalah di bagian ini ya yuknya ini ya kumparan yuknya ini bagian vertikal bagian vertikalnya ada yang putus ya cuma ini kita harus membongkarnya ya jadi teman-teman bagi yang belum pernah membukanya ini harus hati-hati ya karena ini bisa patah ya dengan vertik-ertik lehernya yang bertabung rawan patah teman-teman teman-teman ini sudah dicopat ini ya ini kalau kita ukur ya kita kita ukur kalau nomornya sih tegaknya sekitar apa lambatannya sekitar 15V yang vertikal sekitar ini kelihatan normal ya karena ini paralel ini ada dua dua kumparan yang atas dan bawah ini jadi untuk memastikan mana yang putus kita harus ini dulu harus copot ini dulu ya kita copot kemparannya kita copot satu ya untuk rawat kemparannya kemudian kita ukur lagi ini arahnya dari ini ya ini ke sini ya teman-teman kita ukur ke sini berarti ini sudah putus teman-teman belum yang ini yang ini ya desa copot nah ini ini jalurnya ke sini ke sini ini ternyata masih 17 ohm ya berarti ini nyambung kemudian ini yang atas ini yang atas ini nanti nyambung terus kemudian yang yang ini ini ya ini ke bawah ini berarti yang ini kemarin yang ini ini dapatnya yang masih yang ini yang tadi yang pertama ya nah ini yang pertama ini putus ini ini yang kembaran bagian bawah sini ya tapi yang kita bongkar adalah yang sebagian sini yang ini yang kita bongkar ini yang putus yang kalau ini masih yang atas masih bagus oke kita bongkar kita cepat gantinya dulu ya harus hati-hati ya teman-teman jangan sampai kena ini melukai kemparanya ya karena kerop sampai melukai nanti bisa isolatornya bisa terkelupas dan bisa konslet ya kita kita kasih ini ya bisa biar ini ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini teman-teman ya ternyata memang bener ya ini ada yang putus disini ya oke teman-teman ini saya kira cukup aman ya soalnya ini tadi saya bersihkan enggak ini bukan tidak mengenai yang bawah ya yang putus hanya bagian atas saja bagian sini ini langsung ke sini ya jadi nanti kita biar enggak usah nyambung kita langsung ke sini aja ya langsung kita tarik ke sini nah disini ya langsung kita sambung ke sini nah cuma segini ya bagian atas saja nih kita potong saya akan anggap masalahnya cuma segini ya enggak panjang tapi langsung bisa kita pasang lagi ya teman-temannya saya akan anggap masalahnya selamat menikmati Mungkin diam Satu Rang panjang titik ni Dua Atau bisa kita tes dulu ya Barangkali masih ada yang putus Yang lain ya teman-teman Ketuk Ketuk мод Sihaz 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 Terima kasih telah menonton! 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 langkah tv-nya ya teman-teman kita coba kita hidupkan tv-nya kita lihat Alhamdulillah langsung bisa oke teman-teman ini udah bagus ya gambarnya jadi masalahnya hanya itu ya di bagian vertikal ya bagian vertikal apa kumparan vertikalnya di telitanya udah putus di dalam ya di cukup kita mencopot itu ya eh kumparannya terus kita sambung lagi ya di nggak usah beli baru karena untuk kawal-kawalnya juga masih layak pakai ya demikian ya teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh